Plang nama jalan berperan penting memberikan informasi petunjuk arah bagi pengguna jalan. Lantas, bagaimana jika pelang nama tersebut rusak atau bahkan hanya tertinggal tiangnya saja? Tentu selain tak nyaman dipandang, juga akan menyulitkan setiap pengendara mengetahui nama lokasi yang sedang ia lintasi. Hak itulah yang terjadi di beberapa ruas jalan di Tanjung Redak Ibu Kota, Kabupaten Brau. Pantauan Benuj TV di lapangan, kerusakan dan atau hilangnya pelang nama jalan masih dijumpai sedikitnya di lima titik, yakni di Simpang 4 Jalan Durian 1, Durian 2, Simpang 4 Jalan Murjani 2, Murjani 3, Simpang 3 Jalan Haji Isa 3, Pangeran Diponegoro, Simpang 3 Jalan Gunung Panjang, Pangeran Diponegoro, serta Simpang 4 Jalan Durian 3, Pulau Panjang. Keadaan ini tentu saja menjadi perhatian warga sekitar dan meminta instansi terkait untuk segera melakukan perbaikan dan melakukan pengawasan. Pengenai pelang yang seperti itu ya sangat memperhatinkan mas, apalagi ini kan termasuk pusat kota. Jadi dilihatnya gak enak kan dengan pelang yang gak terurus begitu. Ya harapan kami ya segera diperbaiki supaya orang-orang yang dari luar itu yang belum tahu arah-arah atau jalan kan bisa melihat pelangnya itu kan bisa jadi tahu. Oke jelasnya kita itu pengennya yang jauh lebih bagus lah, pengennya. Ibu sendiri melihat pelang jalan ini seperti apa Bu? Gak nyaman lah pokoknya. Pelang jalannya harus dibikin yang baik, biar orang-orang itu kalau cari jalan, cari alamat gak terlalu apa itu susah. Di konfirmasi melalui via telepon terkait hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Braul Abdur Rahman ulang mengaku sudah mengetahui kerusakan dan hilangnya beberapa pelang nama jalan tersebut. Bahkan pihaknya telah melakukan pengecekan ke lapangan dan segera akan melakukan perbaikan. Apalagi Braul tengah bersiap menjadi tuan rumah musabakau di lewatir Quran tingkat provinsi Kalimantan Timur. Pelang papan nama ini yang bikin ini harusnya belahin-belahin kita kemarin ini. Kita kan hanya kemarin program, hanya rambu-rambu aja. Rambu-rambu, tapi kemarin, kemarin sudah-sudah. Saya lihat juga itu, saya sudah lihat kemarin. Tapi saya sudah anu juga, saya sudah suruh cek dulu data dengan ini, suruh cek data dengan anak buah. Minta supaya dapat diupayakan aja lah, dibuatkan gitu. Kalau kami kan hanya terpukus rambu-rambu saja, rambu-rambu, marka jalan, apa segala macam. Tapi sudah, sudah kita ini, sudah saya kemarin, saya sudah perintahkan. Karena kita rencanakan mau MTK nih. Oh iya, betul-betul. Kita mau MTK, jadi semua tempat-tempat itu saya suruh benahi semua, termasuk trafik-trafik yang tertutup ini, daun-daun, apa namanya ini, pohon-pohon, apa segala macam ini, sudah saya perintahkan semua kemarin. Oh iya, tapi memang mungkin sampai saat ini masih belum ada, itu kan baru kan baru. Belum, belum, mereka masih mendata lagi. Oh iya. Karena kan anggarannya juga kan masih dalam proses lelang, ini belum, belum malu ya. Oh gitu ya. Anggarannya kan baru, ini kan awal tahun, jadi anggarannya juga masih, masih diproses. Miko Gustinanda, Siti Hanifatu, Soliha, BHTV, melaporkan. Terima kasih sudah menonton.